Silahkan absen dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Harganya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jumlah Jumlah Jadi robot robot berada Dia mendeteksi Dia mendeteksi Kita nanti Terima kasih telah menonton 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 di Indonesia oki cloud di atas ini dia tubuhnya ini yang warna hijau ya jadi pergerakan apa siku kemudian kaki tangan dia sudah keluar angkanya ini kalau teman-teman nanti waktu rencana tugas akhirnya menggunakan kamera ini bisa didapatkan datanya ya teman-teman apa bisa mengimprove atau mengembangkan data-data angka pergerakan tangan maupun kaki ini bisa digunakan untuk membuat virtual permainan atau game ada juga yang TV ya TV yang smart itu dia bisa membaca lambaian tangan supaya channel TV-nya berubah itu bisa lainnya ini hasilnya seperti untuk simulasi pergerakan tangan ini ada ada rumusnya ya kita lanjutkan Oke Vision sensor disini suatu yang diambil adalah gambar ya jadi dia memfoto kemudian dari kamera menggunakan foto yang dihasilkan kamera kemudian memberikan keputusannya orientasi dan akurasi setiap part kemudian dari sensor kamera tadi dapat menginspeksi sistem ini contohnya kita menggunakan ada lampu ada LED LED-nya atau blitznya itu kemudian ada pengolah data pada komputer proses jadi yang seperti di bagian sebelah ini pertama ada lighting lighting kemudian kamera termasuk di dalamnya ada lensa itu dari kamera kemudian ada ADC analog digital converter datanya tadi kemudian dari frame gambar diolah ke komputer prosesor disini kemudian output dari komputer prosesor berupa robot controller bisa ke Arduino atau microcontroller baru ke robot manipulator nah proses dari pengambilan gambar tadi yang yang diolah ya dari lighting kemudian kamera kemudian analog digital baru ke frame baru ke proses komputer prosesor disini komponen dari vision machine atau sensor sensor vision ini ada pertama light source ya sumber cahayanya bisa Florence dan halogen lampu yang biasa digunakan kemudian lensa biasanya sudah ada bawaan tapi dengan jarak yang terbatas ya seperti 10 cm 15 cm ini ada tambahan lensa bawaan kemudian sensor disini optik magnetik tipe disini ada beberapa ya jadi umpamanya cahayanya cahaya yang di apa dikirim dari sensor vision ini nanti akan membaca akan dibaca ada jumlah cahayanya menggunakan optik kemudian untuk kalibrasi ya biasanya sudah bisa otomatis kalibrasi atau memfokuskan ke benda yang akan diambil gambarnya tadi kemudian setelah dikalibrasi baru ada proses pengambilan ini Vision processing unit ada pengolahan data dari gambar tadi kemudian dari pengolahan data dikirim menggunakan koneksi komunikasi ya dari kamera ke controller jadi ada mikro prosesor sendiri ya sudah ada tambahan mikro prosesor dalam kamera diolah kemudian mengeluarkan output kemudian outputnya tadi masuk ke ke sistem utama atau ke mesin kemudian fasilitas dari kamera yang ada di industri ya yang pertama dia bisa membedakan karakter namanya perintah optical character recognition dia bisa membaca angka dan huruf ya angka dan huruf tapi dengan tipe-tipe font yang yang umum seperti Arial tidak bisa font-font yang jarang digunakan jadi yang paling umum itu Arial dia bisa membaca angka 4 contohnya disini nanti kalau dalam praktikum itu pengaturannya menggunakan fitur di sini optical character recognition atau CR kemudian di setting di kalibrasi dulu mengutmu manual ya kalibrasinya itu dari cahayanya kontras bright brightness sehingga akan kelihatan angka ini empatnya seperti ini kemudian ini apa optical character recognition disini dia mengambil sampelnya dulu ya jadi contohnya sampelnya ini empat YC H428 ini jadikan sampel semua seumpama nanti pengambilan foto selanjutnya kalau tidak sesuai dengan sampelnya dia akan reject jadi harus sama ya jadi komputer vision atau optical character recognition dia me apa membandingkan antara sampel dengan gambar yang diambil ini nanti prosesnya kita akan belajar juga mempraktekannya jadi kita tentukan dulu sampel yang terbaik atau apa nomor plat yang yang jadikan sampel tadi kemudian foto-foto selanjutnya itu diambil kemudian dibandingkan apakah sesuai atau tidak ini yang menggunakan optical character recognition biasanya ada settingan beberapa font ya kalau untuk ini optical character character recognition jadi kita yang hampir mendekati tipe fontnya contohnya Arial sama Times New Roman itu tidak terlalu jauh perbedaannya dia bisa membaca angka dan huruf kemudian ini contohnya ya untuk pengaplikasiannya biasanya setiap part part atau produk yang dihasilkan di industri itu ditempel dengan nomor seri ya nomor seri kemudian tanggal apa tanggal expired tanggal dibuat tanggal diproduksi dia ditempel pada produknya nah kamera ini yang membaca apakah produk ini sesuai umpamanya ini apa tanggal expired tadi apakah sesuai tidak kalau tidak sesuai maka akan dirija kalau sesuai ini masih kurang masih 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 bisa digunakan akan di apa ya dilanjutkan ya disini conveyor ya dilewatkan kemudian ini text recognition tadi optical character recognition disini SBO di SBO itu tipe kamera pada Vesto ya jadi nanti teman-teman akan menyeting cat praktikum menggunakan tipe kamera SBO kemudian membaca beberapa tipe teks kemudian sampai expired date serial number dan tipe kode kemudian saat mendeteksi kebenaran kemudian merijaknya ya kalau semua good yang baik continue ditelanjutkan kemudian produksi akan ini ya terus ya kemudian sekarang login without a password ya jadi saat masuk ke komputer ke Windows kemudian masuk ke mobil itu sudah menggunakan sidik jari atau disini ada juga karakter wajah ya disini contohnya ada sidik jari jadi saat jari ditempel pada mouse dia langsung bisa digunakan komputernya kemudian yang disini untuk masuk ke Windows dia menggunakan wajah dia mendeteksi jarak antara ini ya komputernya lebar muka kiri dan kanan kemudian jarak antara kedua mata kemudian jarak antara hidung ke mata hidung ke mulut itu setiap manusia berbeda data-data ini contohnya yang dapat digunakan apa untuk masuk ke login ke Windows ini contohnya kemudian Vision kamera Vision ini juga digunakan untuk militer ya jadi ada dia mendeteksi suhu ya suhu setiap ada pergerakan ini akan akan terbaca atau akan terlihat dalam kamera untuk perang ya bisa disini ditaruh pada pesawat sehingga dari atas kelihatan ada beberapa tank dan manusia ya dia menggunakan kamera yang dapat membaca suhu Oke kemudian ada lagi contoh penggunaan ini pada satelit ya jadi dia Interpretation of resolution satelit image kalau teman-teman pernah apa membuka Google map kemudian di-zoom ini kamera yang ada di satelit ya yang bisa membaca dari satelit ke dataran ke bumi ini digunakan untuk pemetaan umpamanya untuk pertanian kemudian ketinggian ketinggian apa eh dataran ada pegunungan ada lembah itu dapat terbaca menggunakan kamera pada satelit ya kemudian yang sering kita temui ini pada traffic monitoring ini pada saat apa perempatan lampu merah dia membaca berapa jumlah kendaraan yang terlalu yang melewati ya ini digunakan untuk menentukan apa mamanya jalan ini penuh nanti untuk mau untuk mengirim data ke peta biasanya kalau apa taksi ini biasanya taksi-taksi itu ada ini terjadi kemacetan apa tidak dia mengambil data dari traffic monitoring di sini umpamanya saya pengen melihat lampu merah di bangju kaliurang nah ini yang yang kita bisa akses kamera CCTV nya pada lampu perempatan kemudian disini ada ini ya status ada lokasi lokasinya dimana waktunya waktunya tanggalnya ini berapa kendaraan yang telah melewati disini untuk kamera pada traffic monitoring ada juga untuk mendeteksi face detection atau wajah ya jadi wajah setiap manusia ini terbeda satu sama lain dia membaca jarak antara kedua mata kemudian jarak antara hidung dan mulut kemudian lebar muka kemudian alis ya biasanya nah ini dia otomatis akan tertampil kotak di setiap wajah kota ya kota ataupun wilayah dia bisa memetakan secara 3D gedung mana saja yang dianggap manusia manusia ini jadi kalau ada mata dua dia dia dianggap disini ada wajah apa-apa gedung mana saja yang ada ya kemudian dipindah ke gambar 3D nah ini untuk menentukan tata ruang biasanya tata ruang pada kota oke teman-teman ada pertanyaan atau masih memperhatikan dianggap ini saya ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanya ya oke kemudian selanjutnya saya jelaskan selain untuk 3d-shape rekonstruksi kamera juga untuk mendeteksi ini ya objek recognition jadi dia ini pada mobile phone ya jadi ini ada suatu apa objek apa togo di foto kemudian nanti dia untuk mendeteksi objek recognition ya untuk mengetahui ya apakah bentuknya apa membandingkan antara pengambilan gambar satu dengan yang lain ini objek recognition dalam mobil phone kemudian ada smart car ini yang ada pada mobil Google dia memetakan ini ya jalan dia mengambil data jalan kemudian kemudian disimpal dalam apa Google Map ya kita bisa membuka itu di Google Map sampai kelihatan umpamanya ada jalan umpamanya dipaingan ya di depan kampus itu saat pengambilan data atau pengambilan gambar itu tahun 2010 jadi kelihatan orang-orang yang ada di sekitar situ kemudian kita bisa Scroll apa bisa mencapai sudut-sudut jalan ya Oh jalannya masih seperti ini jadi mungkin update antara Google kalau Google ini tidak setiap tahun tapi bisa lima tahun sekali bisa 10 tahun sekali yang sering banyak dilewati kemudian biasanya kalau gambar-gambar pada Google Map itu dari selain dari mobil Google atau smart car disini ini dari beberapa review itu jadi setiap orang yang mempunyai akun Google dia bisa dapat menambah beberapa foto maupun video yang ada pada jalan itu sekitar segitu contohnya seperti itu kemudian setelah smart car tadi kamera disini juga digunakan untuk game ya Interactive game ini yang di dalam video tadi menggunakan kamera kinect nah saat kamera kinect tadi membaca tubuh kita umumannya saat kita menari pergerakan nanti ada gambar virtualnya gambar virtual kalau kita gerak ini gambar virtual manusia ini juga akan bergerak ini yang digunakan namanya Interactive game bisa juga tadi yang saya bilang tadi pada beberapa tipe TV yang menggunakan kamera jadi saat memindah channel atau menaikkan volume itu tinggal menggerakkan tangan kita dia membaca kamera tadi membaca pergerakan tangan kemudian memberikan output ke TV untuk berpindah channel atau menaikkan volume ini contoh interaktif pada game kalau di industrial robot ini kalau dalam kendaraan dia dalam pengecetan ya contohnya saat pengecetan kendaraan mobil dia membaca RGB nya warnanya apakah sesuai apa tidak di setiap titik sudut pada kendaraan ini saat pengecetan setelah pengecetan kering kemudian baru di inspeksi menggunakan kamera ya warnanya sesuai apa tidak komponennya apa jumlahnya akan sama apa tidak kok bautnya sudah dipasang atau belum ini bisa dilihat di kamera semua kemudian pada mobile robot ini yang ada gambar robot yang dikirim ke Mars ya atau ke bulan ya dia menggunakan kamera dengan resolusi tinggi kemudian dia mengambil gambar dari bulan atau Mars dikirim langsung ke satelit-satelit kirim ke bumi ya ini yang yang digunakan untuk pengambilan area pada luar angkasa kemudian ada juga yang sebelah kanan ini ada soccer ya jadi ada beberapa perlombaan sepak bola ada yang berkaki ada yang beruda kalau ini berkaki ya seperti hewan seperti ini untuk permainan game soccer kemudian yang dibawah ini menggunakan robot arm dia mendeteksi posisi piring atau gelas yang akan dicuci dia menggunakan kamera kemudian dalam dunia kesehatan di sini kamera juga dapat mendeteksi adanya kanker ya kanker atau tumor dengan tipe pun apa ya namanya menggunakan apa namanya itu kamera untuk kesehatan dia bisa membaca area dalam tubuh ya ronsen ya menggunakan ronsen seperti itu dia membaca menggunakan frekuensi yang tinggi dan suhu sehingga dapat terdeteksi dalam tubuh kita itu ada sesuatu hal apa benda asing ya menggunakan medical imaging oke kalau untuk di industri ini untuk pembacaan barcode barcode batang ya bisa kode batang bisa kode matrik ini hampir sama dia membaca ini datanya ini data kode batang ini berisi biasanya tanggal produksi tanggal expired kemudian nomor seri pada setiap partnya ini juga dia mendeteksi beberapa ini ya ada kode matrik di sini kode matrik seperti ini ya yang teman-teman bisa membedakan ini kode batang ini kode matrik jadi setiap produk itu ada info untuk produk yang dibuat ya kemudian ini vision machine vision penggunaan perangkat untuk penginderaan non kontak secara optik untuk secara otomatis menerima dan menafsirkan gambar untuk memperoleh informasi dan mengontrol mesin atau proses ya jadi penggunaan perangkat penginderaan tanpa kontak secara otomatis menerima dan menafsirkan gambar untuk memperoleh informasi dan mengontrol mesin atau proses di sini dinamakan mesin vision ke dalam mesin vision dalam industri otomasi pertama disini untuk pengecekan kualitas untuk memperiksa kelengkapan untuk memperiksa kelengkapan kemudian umpamanya gini ya ada beberapa komponen atau suatu alat yang disitu ada beberapa bagian ya nah kamera disini untuk pengecekan apakah bautnya sudah lengkap kemudian ada tambahan aksesoris ini bisa digunakan untuk pengecekan kelengkapan kemudian pengukuran non kontak dia menggunakan geometri ya jadi jarak antara apa antara kamera sama benda yang dideteksi itu dapat diukur jaraknya berapa bisa juga antara titik satu ke titik lain itu dapat diukur menggunakan kamera kemudian inspeksi permukaan ini dalam apa kamera juga dapat mendeteksi kondisi permukaan setiap objek ya kasar halus itu dapat dideteksi menggunakan kamera dan untuk identifikasi ocr tadi optical character recognition menggunakan mendeteksi angka dan huruf ya dia bisa membedakan antara huruf 1 dan huruf 2 itu bisa kemudian membaca kode menggunakan kode batang maupun data metrik tadi baca kode tadi kemudian untuk penanganan atau handling dalam perakitan assembly untuk perakitan ya pertama untuk bagian recognition berentuan posisi jadi posisi menentukan posisi awal dan posisi akhir kemudian untuk posisi akhir efektor robot ya dan navigasi robot mobile ini untuk robot yang bergerak berjalan penyiapan diagnosis mesin jadi merekam video berkecepatan tinggi nah ini tergantung kameranya juga speknya ya kalau prosesornya tinggi dia dapat merekam video yang kecepatannya tinggi juga oke untuk vision sensor disini bidang aplikasi yang mungkin digunakan ini ya jadi ini kamera produk dari Vesto yang kita nanti akan gunakan tipe SBO ini ada beberapa apa feature yang bisa digunakan pertama pengukuran dia akan nanti akan keluar angka ya saat di softwarenya itu berapa cm berapa mili kemudian dapat mendeteksi inspeksi permukaan membaca kode batang dan kode apa matrik data matrik dan OCR ya ini bisa seperti bisa kemudian penentuan posisi awal dan akhir untuk spesifikasi tipe kamera produk dari Vesto tadi oke cara kerjanya dari apa mesin vision pertama dari cahaya ya light illumination dari cahaya kemudian media media itu apa dipancarkan ke obyeknya jadi dari light lampu ditampilkan ditembak ke objek objeknya akan memantulkan cahayanya tadi reflection ke lensa dari lensa dia akan dibaca sensor dari sensor kemudian akan keluar gambar ya kemudian diproses ya diproses dianalisa akan menghasilkan suatu perintah dalam kontrol tadi kemudian akan memberikan output bisa reject bisa bad atau apa ya bisa barang itu sesuai dengan tidak sesuai baik dan buruk kemudian reject dan tidak reject oke dari beberapa tipe lighting di sini ada beberapa ya kameranya yang di tengah kemudian lightingnya yang di pinggir posisinya seperti ini miring ada juga yang kameranya dia sesuai pantulan cahayanya ya ada pantulan cahaya ada juga yang kamera tadi yang seperti Vesto tadi produk dari SBO SBO Vesto tadi cahayanya ada 4 kemudian kameranya tadi dipasang di tengah ya kemudian pantulannya akan banyak sekali pantulan cahayanya nah kemudian di sini ada beberapa part untuk quality control good and bad orientation particle pertama ada ini ada apa namanya yang sebelah kiri atas itu beberapa konektor ya di sini kalau teman-teman memperhatikan di sini konektor sesuai enggak ukuran dan bentuknya ya kemudian pair ini bisa jarak antara pair 1 dan pair ini atasnya ini jarak kemudian lebar diameter kemudian di sini ada pin di sini ada beberapa pin yang ukuran ya yang membedakan ukuran dan warna ini juga kemudian ada gear ini dapat deteksi jumlah gearnya untuk kamera itu dapat membaca jumlah mata gear inspeksi permukaan tadi untuk kehalusan ini bisa muat kamera juga oke kamera yang akan kita gunakan saat praktek itu bentuknya seperti ini ya dia dapat ditambah dengan lensa sendiri ada tambahan lensa outputnya berupa dua dimensi kemudian integrasinya image sensor elektronik ethernet dia mengirim datanya menggunakan ethernet ya ethernet itu kabelan itu seperti kabelan itu ya kemudian tegangannya 24 volt outputnya berupa on dan off ya ini untuk beberapa tipe sbo qr1b dan ini dia dapat membaca area nya yang berbeda ya area view nya 14x10mm ada lampu LED nya tambahan lensa kemudian untuk pembacaan kameranya di sini di sini kamera langsung dapat dibaca ke komputer menggunakan kabel ethernet atau kabelan ini teman-teman ada sudah diajari menghubungkan antara komputer 1 dan komputer 2 menggunakan kabelan teman-teman ada yang pernah menggunakan kabelan tapi tahu kabelan belum teman-teman ada yang pernah tahu kabelan belum kabelan seperti ini ya contohnya kabelan kabelan seperti ini kamera pada Visto atau produk lainnya itu komunikasi antara kamera ke komputer itu menggunakan koneksi ethernet menggunakan kabelan seperti ini nah kemudian yang dibaca apa yang pertama IP nya nomor IP nomor IP teman-teman bisa melihat di sini ya kalau teman-teman membuka kemudian ini contoh saya menggunakan apa menggunakan kabelan kemudian kemudian ini ada ada namanya di sini robotika kemudian untuk menyetting menyetting kabelan teman-teman tinggal di sini ya klik kanan kemudian open network sharing center nah di sini ada view basic network information ada ethernet nah nanti teman-teman akan mengubah nilai nomor IP nya atau nilai IP kita klik di sini klik ethernet kemudian ke properties nah properties teman-teman nanti akan nyettingnya di internet protokol version yang keempat ini ya kemudian di properties nah ini yang disesuaikan dengan kameranya jadi umpamanya kamera di sini 192 kemudian 1 kemudian di sini 1 juga yang kamera 0 nomornya 0 kita menggunakan 1 jadi nomor terakhir itu harus berbeda dengan nomor pada IP pada kameranya sehingga yang membedakan antara IP kamera sama IP komputer itu nomor terakhir di sini kemudian nanti dibaca dia otomatis sudah tersambung ke kamera ini contoh menghubungkan kamera menggunakan jaringan LAN nanti di praktikum kita akan bahas lebih jelas lagi ini dari kamera tadi ethernet kemudian ethernet nanti dari laptop di sini akan dikirim ke controller ya atau ke PLC bisa ke micro oke kemudian kalau menghubungkan antara kameranya lebih dari satu jadi kita membutuhkan namanya router ya pembagi apa nomor IP tadi nah setiap kamera ini akan dihubungkan ke routernya tadi ditancapkan kemudian alamatnya pun berbeda kita tinggal mengambil data dari nomor IP setiap kamera tadi ini contoh menggunakan 4 kamera ini nomor IP nya yang berbeda di sini kamera 4 itu IP yang paling belakang ini 13 jadi 192, 168, 28, 13 dan kamera 3 192, 168, 28, dan 12 jadi nomor terakhir yang membedakan kemudian kamera 2 192, 168, 28, 11 ini kamera 1 192, 168, 28, 10 jadi yang membedakan nomor IP belakangnya 10, 11, 12, 13 ini yang bisa langsung dibaca dalam komputer komputer kemudian ini untuk output wiringnya ya yang pertama itu kabel sinyal IO IO di sini racing edge trigger sinyal dia membutuhkan inputan ya untuk mengambil fotonya tadi jadi selain tegangan di sini tegangannya menggunakan 24 volt kemudian ada 0 volt kemudian trigger sinyal di sini untuk memberikan sinyal sehingga kamera itu bekerja bisa memberikan output 24 volt input ke kamera itu 24 volt jadi saat dikasih tegangan 24 volt dia langsung mengambil menjadi gambar kemudian receiver ini tidak digunakan ya kemudian O1 ini indikator untuk good part atau part yang baik yang sesuai dengan sampel pertama kemudian yang I1 di sini input sinyal ini saat error ya kemudian 00 ini untuk kondisi ready saat dijalankan indikator jadi bisa dihubungkan ke lampu yang eksternal jadi ada lampu internal dan eksternal ya kalau internal yang di kamera itu kalau yang eksternal ada lampu yang di luar kamera yang 0 volt tadi sudah menggunakan kabel biru kemudian 02 dia indikator untuk reject nah ini yang kita ambil itu yang paling penting ini yang logic 1 dan logic 1 key 2 dan eh 01 dan 02 jadi kondisi baik kondisi barangnya itu kabel warna kuning kemudian kalau kondisi barangnya jelek itu kabel merah contohnya seperti ini untuk kabel yang nomor 7 ini ke ground kemudian 24 volt itu ke kaki 2 kemudian trigger trigger itu sinyal sinyal bisa dihubungkan ke tombol atau 24 volt yang 0 ini ready operation lampu kemudian good part ini untuk saat sesuai dengan sampel dan reject part ini tidak sesuai dengan sampel ya ini output ya kalau trigger tadi input kalau good part reject part ini output kemudian menu atau feature kamera ini ada namanya ROI disini area in which pixel are scene cohesive object ya karakteristik untuk koordinat ukuran kemudian lingkaran area dari area sampel jadi membedakan area yang disampel dengan area yang yang diambil gambarnya ya atau part lain jadi umpamanya membedakan seperti ini ada suatu benda kemudian ada apa namanya cekungan cekungan pada benda ini bisa dideteksi ada cekungan atau tidak itu menggunakan feature ROI kemudian menu lain ini ada namanya circle dan edge finder jadi untuk memutuskan dia ukuran kotak atau bulat ya ini menggunakan circle dan edge finder kalau ada disini menu selanjutnya ada block finder disini brightness ya atau color range color range kemudian dari pixel nya tadi dia dapat digunakan untuk menghitung content disini kemudian dikalkulasi sampai dia 16 objek ada beberapa lagi menu ya ada pattern mesin kemudian simple measurement multiple measurement disini ada digunakan untuk beberapa part ya disesuaikan ya umpamanya saya cuma mengetahui bahwa part ini bagus atau tidak tidak ada apa pembuatannya itu bisa bentuknya presisi apa tidak ini bisa menggunakan yang ROI tadi atau menggunakan ini pattern matching simple measurement dan multiple measurement nanti kita praktekan dalam praktikum ya kalau untuk menu-menu seperti ini contoh aplikasi disini jadi ada contoh objek atau part kemudian di foto disini ada chamber nya atau tidak jadi ada part yang telah dibuat kemudian ada chamber nya apa tidak chamber ya lakukan ya kemudian ada ukuran eksternal mendeteksi posisi dan orientasi rotary ada lagi disini untuk memutuskan posisi objek untuk gendering ya checking edge dan depression nah ini yang untuk mengecek tekanan disini kemudian disini ukuran mili ya yang apa vertikal sama horizontal ini mili kemudian yang light warna hijau ini kondisinya sesuai dengan sampel ada lampu hijau disini kemudian digunakan untuk kalkulasi posisi kemudian menghitung objek menghitung lingkaran dan ukuran objek untuk menemukan part yang level relevan kemudian matching objek with sample jadi membandingkan antara gambar satu dengan gambar yang lain itu matching objek with sample kemudian untuk mengukur jarak ya antara baut disini mengukur jarak kemudian diameter sudut sudut pada apa bautnya tadi ini ini dapat diukur kemudian jarak pengukuran jarak disini sudut sudut juga ini untuk muletek sini ya tingles objek ya oke ada pertanyaan teman-teman tentang vision sensor vision materi kita sampai apa sampai ini ya dari semester pertemuan awal sampai pertemuan sekarang itu sampai kamera ini sensor vision silahkan ditanyakan nanti setelah ini kita akan apa uas ya ada uas kita kasih waktu satu minggu untuk mengerjakan nanti dikirim filenya ke LMS oke teman-teman ada pertanyaan tentang sensor vision atau kamera ini ada yang pernah mempunyai pengalaman pengguna menggunakan kamera untuk mendeteksi warna atau mendeteksi yang lain teman-teman ada yang punya pengalaman atau ada bayangan nanti tugas akhir kalian menggunakan kamera vision kamera kamera parkir ya halo kamera parkir yang dimasuk ya kamera parkir pada mobil disitu kan ditaruh di belakang nah gambarnya tadi atau videonya tadi dimasukkan dalam ke Android ya dia menggunakan aplikasi dia dapat mengukur jarak antara apa kamera ke benda yang dia membuat suatu petakan garis-garis itu ya nah dari garis-garis tadi itu ukurannya sudah sesuai memangnya 1 meter 2 meter nanti dia memetakan antara jarak ya digunakan untuk jarak untuk indikator parkir disitu kamera kamera kecepatan kendaraan itu yang di Amerika itu yang luar itu ya ya dia menggunakan yang dibutuhkan itu proses pengolahan gambarnya ya pengolahan gambar dia umpamanya dia kan diikuti ya kamera itu di mengikuti kendaraan pakai tangan jadi ditembakkan pada objeknya kemudian tangan tadi mengikuti nah dengan pergerakan tangan sama pergerakan kendaraan tadi itu dibandingkan kalau lebih dari beberapa kilometer per jam dia kamera tadi akan memberikan indikator bahwa kendaraan ini kecepatannya berapa biasanya kalau di Amerika dia ada maksimal 80 kilometer per jam ya kemudian ada alarm bahwa ini melanggar peraturan seperti itu jadi dia membandingkan jarak pergerakan tangan yang kita ikuti tadi dengan jarak sebenarnya dengan semuanya dari kendaraan sampai kameranya tadi bisa 10 meter ya ini di compare ya pergerakan tangan sama pergerakan kendaraan akan akan lebih presisi mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh ya semuanya 80 kilometer per jam dengan pergerakan tangan tadi kita itu tidak ada mapping penyetaraan antara pergerakan tangan dengan kendaraan jadi data yang dihasilkan tadi digunakan untuk memutuskan bahwa kendaraan ini melebihi kecepatan atau tidak contohnya seperti itu ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang vision karena nanti di industri akan akan banyak tidak menggunakan kamera ya kita lihat ada video tentang kamera kamera vision ya suaranya masuk tidak ya suaranya kedengaran tidak kedengaran tidak kedengaran oke kita lihat saja disini untuk mendeteksi busi lihat ini untuk identifikasi dari kamera kamera tadi dia menentukan ukuran dan jarak antara pada busi ini untuk perakitan pada PCB ini produk dari mikroskan sebenarnya banyak sekali produk-produk dari berbagai apa pabrikan Vesto Schneider Baumer tadi ada yang ABB yang kita punya ABB sama Vesto ya ada yang Omron nah untuk industri tipe-tipenya sesuai kebutuhan ya jadi tidak bisa untuk mendeteksi inspeksi ukuran jumlah konting decoding location contohnya seperti untuk pengukuran jarak kunci ya untuk memproduksi kunci dia deteksi jarak kemudian busi contohnya seperti ini contohnya seperti ini ini yang dari otomotif mengerti ya tentang jarak berapa jarak yang harus apa yang harus sesuai kemudian untuk counting dia menghitung beberapa bisa lubang pada ini ya nah dia mendeteksi lubangnya ada empat yang besar yang kecil ada empat kemudian kemudian ada dalam kardus dia mendeteksi ada berapa minuman yang ada di dalam kardus nah ini warna merah berarti tidak ada yang warna hijau tadi ada ya kemudian jarak ini juga diukur juga ya untuk apa lokasi dan posisi berapa toleransinya kemudian tadi ocr tadi ini ya tomato sesuai enggak hurufnya takutnya ada yang salah sesuai ini ada tomato dan ada proses decoding 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 disini barcode dan data matrik yang digunakan untuk membaca kameranya tadi ini data matrik ada beberapa tipe ya data matrik banyak sekali kemudian ada kode batang pun tipenya pun banyak sekali ini untuk ocr huruf dan angka tipe fontnya juga ini contoh menggunakan produk dari mikroscan ya kemudian dia dapat menghasilkan data-data sensor yang sesuai dengan sampel measuring pengukuran penghitungan dan location di lokasi ya oke contohnya seperti ini mendeteksi nomor oke ada pertanyaan teman-teman kalau tidak ada kalau tidak ada kalau tidak ada kalau tidak ada UTS 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 UAS UASnya nanti kita soalnya satu cuma satu cuma satu soal itu ini paling lambat tanggal 20 Oktober untuk pengumpulan jawabannya ini ya eh tadi mana bentar bentar UAS sensor 2021 jadi UASnya itu membuat video buatlah video presentasi mandiri durasi minimal 15 menit menjelaskan menjelaskan salah satu jenis sensor pada suatu mesin-mesin mekatronika di sekitar anda kemudian jelaskan cara kerjanya pengkabelan spesifikasi sensor input proses kemudian output tidak boleh sama dengan teman kemudian dari video tadi di upload di YouTube kemudian link YouTube nya tadi kirim ke LMS ya dan tag nya ini ada tag nya sensor mekatronika Vokasi USD Robot Robotica Sanata Dharma Jogja Yogyakarta dan industri ada pertanyaan tentang UAS iya minimal 15 menit bisa teman-teman ini pengganti UASnya ya di upload di YouTube ya link nya di kirim ke LMS paling lambat tanggal 20 Oktober ada pertanyaan? gampang ya UASnya contoh alat mekatronika contoh alat mekatronika ya mesin cuci itu termasuk mekatronika ada sensor nggak di situ di mesin cuci nah kayak gitu lah oke tapi tidak boleh sama dengan teman yang dijelaskan sensornya maksudnya oke kalau nggak ada kita akhiri pertemuan hari ini saya minta salah satu pimpin doa penutup penutup Mikael Daru untuk pimpin doa penutup ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih